Intro Selamat datang di The Rians di KW89 Konten ini memang kita tidak membahas soal ikan koi-nya Ataupun cara membesarkannya dan merawatnya Tapi lebih kita bahas konten ini tentang keamanan kolam koi Untuk kita dan keluarga kita Yang paling utama adalah orang tua maupun anak-anak kecil Jadi buat teman-teman yang belum punya kolam koi Mau berencana membuat kolam koi Atau yang sudah ada kolam koi Tapi masih punya anak kecil atau orang tua Manula di rumahnya Itu memang harus prepare dan siaga Super hati-hati Dan harus sudah mulai kita pikirin Keamanannya Gimana caranya kolam koi ini tidak membahayakan mereka Seperti yang gue mau sampaikan Sudah banyak berita yang pernah kita baca Pernah kita tonton Bahwa ada beberapa penghobi kondi Indonesia Mengalami musibah Cobaan yang cukup berat Anak mereka meninggal dunia Akibat Tenggelam di kolam koi mereka Yang paling baru Gue hanya berbagi Tapi gue gak sebutin namanya Seorang teman gue baru saja mendapatkan musibah Gak nyampe satu bulan ini Anak bungsunya tercinta Berumur satu setengah tahun Itu meninggal dunia Karena tenggelam Di kolam koi nya Yang gak dalam Hanya 40-45 cm Tapi memang Ananda tersebut Baru satu setengah tahun Belum begitu lancar jalan Jadi harusnya Kolam koi tersebut tidak membahayakan Bagi kita Cuma bagi ananda tersebut Sangat bahaya Karena jalan aja masih tertatih-tatih Ya Masuk ke dalam kolam tersebut Dan meninggal dunia Konten ini gue persembahkan Buat teman gue tersebut ya Tuduh-tuduh kacita Insya Allah Ananda tercinta Masuk surga Tapi kita yang masih hidup Penghubikan koi Harus waspada Mulai saat ini Dan kita akan bahas Gimana cara membuat kolam koi lo Di rumah tetap aman Buat anak-anak kita Yang pertama teman-teman Adalah Kalau buat kolam koi Usahakan di area Yang bisa Lu lokalisir Maksudnya Lu buat area ini Jangan di area terbuka Yang semua orang bisa masuk Khususnya Anak-anak kecil lu Contoh Ini gue bikin Seperti ini Videonya Daerah koi gue ini Ada tiga pintu masuk Untuk masuk ke daerah sini Yang pertama Dari dapur Anak-anak gue gak mungkin dari situ Karena Aksesnya Terkunci Yang kedua ini Ini kamar anak gue yang nomor tiga Dan bungsu Dan Alhamdulillah Sejak awal gue bangun ini Kolam koi gue disiplin Koncinya ini emang gue Gak gantungin Jadi anak-anak gue gak bisa Ke kolam koi Dari kamar mereka Gak ada kuncinya Gue umpetin Mereka harus ke kamar gue dulu Karena connecting door Ini kamar gue yang itu Harus ke kamar gue dulu Dan harus kesini Nah yang ketiga Adalah Pintu tengah ini Pintu tengah ini pun Lihat tuh Ada kuncinya tergantung Dan ini kuncinya pun Gue umpetin Jadi Gue Atau istri gue Kalau kesini Itu Ambil kuncinya tersebut Di tempat rahasia Gue buka Baru bisa kesini Apa intinya Ruangan ini Terbuka Di belahang rumah gue Tapi Anak-anak gue Tidak bebas Bisa kesini Jadi Sangat Apa ya Sangat Khusus Untuk orang-orang dewasa Dan kalau mereka mau kesini Mau ngeliat ikan Mau megang ikan Mau nongkrong-nongkrong Di ayunan ini Mereka harus Ada gue Atau istri gue Dan selalu gue ingetin Nama istri gue Di rumah Halo masak Kalau lagi ngapain Bersih-bersihin rumah Nggak ada Buka-buka Pintu kolam semua Dan alhamdulillah Sampai hari ini Istri gue amanah Kita semua Berdua disiplin Soal itu Jadi ingat yang pertama Kalau bangun kolam Koi harus Dilokalisir Harus lu pikirin Pintu masuk Atau area masuk Kesini Ada berapa banyak Dan gimana Cara pengamanannya Karena ingat teman-teman Anak-anak kita itu Nggak bandel Cuma mereka Nggak tahu apa-apa Khususnya Di bawah 3 tahun Mereka kepo-kepo Pengen tahu apa Bisa kepleset Bisa Megang-megang Kolam Tapi Jatuh Nah Ududulamin dalik ya Jangan sampai terjadi ke kita Yang kedua Buat kolam Teman-teman Dengan pagar Nah Kolamku itu Macam-macam nih Ada yang seperti ini Ada teman-teman Penghobi ko yang buat Memang kolamnya itu Setinggi ini Jadi kalau kita Kalau melihat kolam Agak bisa begini ya Kolam yang tinggi tersebut Jauh lebih aman Untuk anak-anak kita Dibanding kolam Yang rendah seperti ini Karena Kita orang dewasa Maupun anak-anak Apalagi Bisa tersandung Dan gampang naik Bisa ke cemplung kolam Atau kalau emang Lu udah keburu Buat kolam seperti ini Yang agak rendah Buat pagar Pagar itu macam-macam ya Bisa permanen Dari aluminium Dari besi Atau dari paralon Jadi Lu bisa Plug Apa ya Cabut dan pasang lah Paralonnya itu Dikasih jaring Pagar tersebut Bisa menjadi Dua keamanannya Bisa untuk menjaga Anak-anak kita Biar tidak bisa Terlalu dekat dengan kolam Ada batas penjara Kedua Untuk menjaga ikan kue kita Tidak lompat keluar kolam Walaupun kalau kolam gue nih Walaupun dia rendah Tapi kolam gue 2 meter Dalamnya Ikan-ikan gue Sampai hari ini Haramdillah Belum pernah gue nemuin Lompat keluar kolam Buat pagar ya Yang ketiga teman-teman CCTV Yah yang ini mahal yan Bener Kalau lu punya rezeki lebih Pasang CCTV Jangan pelit Dan jangan Lu bilang Gak ada pentingnya Dan Untuk catatan lu aja CCTV sekarang Tidak semahal dulu Dulu harus satu set Pakai decodernya Dan mahal At least sekarang Lu bisa beli CCTV Di S-Hardware Di mana-mana Yang cuma satuan Bisa online dengan internet Lu bisa cek Dari handphone lu Dari mana aja Harganya 1-1,5 juta CCTV tersebut Bisa ngontrol Area ini Termasuk Ikan-ikan lu Pompa lu Di pepenggak Dan khususnya Anak-anak kita Kalau ada Satu anak kita Atau istri kita Membuka akses Pintu masuk ke sini Lu bisa langsung Telepon orang rumah Kan lu yang kerja Kasih tau ke istri lu Atau orang rumah Yang lagi jaga Jadi CCTV itu penting banget Yang keempat Teman-teman Adalah Jangan pernah Menitipkan Anak-anak lu Dengan ART Suster Kecuali Istri lu tercinta ART dan suster Gak mampu Enggak Gue gak bilang Mereka gak mampu Jaga anak-anak kita Cuma gini Kalau lu nutipin Anak lu ke mereka Untuk jauh dari Kualamkoy Sedangkan mereka juga Lu berbanding kerja yang lain Kalau ada apa-apa Lu akan nyalahin mereka doang Toh Dan anak lu gak akan kembali Jadi Biasakan Titip anak-anak lu Memang langsung Ke kerabat lu Yaitu istri lu Yang ada di rumah Pertanyaannya Kalau istri gue kerja Gimana ya Di rumah Memang ada Suster doang Atau ART doang Yang jaga anak gue Nah Kalau kayak gitu Sekalian Kunci atau pintu masuk Akses ke ruang Kolam Bener-bener lu kunci Termasuk ART dan pembantu lu Tidak lu berikan Jadi keamanan ke kolam Juga sangat terjaga Lu gak pusing-pusing lagi Seuzon ke ART dan suster lu Mereka jagain anak gue gak ya Yang terakhir Kita harus edukasi anak-anak kita Teman-teman Bilang ke mereka Berulang kali Kalau mau pegang ikan koi Kalau mau lihat ikan koi Harus ditemani orang tua Walaupun anak lu masih kecil Kalau lu mau berulang-ulang Mereka akan nurut Jangan pernah Menggampangin Sudah gak apa-apa Aman kok Aman kok Nanti anak lu ngerasa Yang masih kecil-kecil Yang belum ngerti apa-apa Memang kolam koi ini Tidak berbahaya Lu harus kasih mereka edukasi Bahwa kolam koi Memang berbahaya Bahaya banget buat mereka Buat orang dewasa Kayak kita Yang gak bisa berenang Wah sangat bahaya sekali Kalau lu tiba-tiba kram Lu kena serangan stroke Yang belum tentu mematikan Lu tekanan darendah Yang ngebuat lu sepoyongan Lalu Lu kecembelung kolam Wah Itu mengerikan sekali Jadi Edukasi anak-anak kita Ke kolam koi Harus ditemani orang tuanya Karena ini adalah kolam Yang sangat berbahaya Bagi keamanan mereka Sebenernya Kalau lu mau nanya Gue udah pernah bikin Konten ini Hampir mirip Soal keamanan ikan koi Itu di link di atas Bagaimana cara membuat Kolam koi lu aman Dan Nyaman Untuk keluarga Khususnya anak-anak kita di rumah Itu linknya di atas Sekali lagi ya Tapi gue buat ini Gue merasa berkewajiban Bahwa ini adalah Konten yang membawas Bahwa kolam koi itu Sebenernya berbahaya Buat orang rumah kita Khususnya anak-anak Dan gue wajib buat ini lagi Di versi tahun 2023 nya Konten ini sih Sebenernya ingetin lu doang Semoga bermanfaat Jangan pernah anggap remeh Karena Kejadian penghobi koi Kehilangan Anak-anak tercinta mereka Di kolamnya Cukup banyak di Indonesia Dan cukup sering terjadi Ayo kita hentikan Hobi kita Jangan sampai Membunuh keluarga kita Dan untuk Teman-teman yang mendapatkan Musibah seperti ini Jangan kecil hati Jangan pernah ngerasa Itu kesalahan lu Semua udah takdir Tuhan Yang maha esa Tapi memang Di balik semua musibah Pasti ada hikmahnya Yaudah Hikmahnya adalah Yang udah lewat Yaudah Sekarang Kalau lu masih Mempunyai hobi koi Jangan sampai trauma Terusin hobi lu Selama itu halal Karena merawat Makhluk hidup Dengan ketulusan Itu mendapatkan Pahala juga Jadi Jalanin Hobi lu Merawat ikan koi Tapi dengan syarat Dan juga keamanan Yang tadi gue jelasin Jadi Hobi lu Jangan cuman Nyenangin hati lu Tapi harus juga Jagain Keluarga lu Tercinta di rumah Semoga bermanfaat Teman-teman Salam satu hobi Salam nisiki goi Cheers baby Assalamualaikum Teman-teman Terima kasih ya Sudah nonton Dari Yans Jangan lupa subscribe Like and share ya Doakan kami Bisa naik Haji sekeluarga ya Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa